Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan pembelajaran IPA Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tekanan pada zat padat Marilah kita amati jejak sepatu dari orang yang sama seperti pada gambar Apa perbedaan yang dapat kita lihat? Dari gambar bisa kita lihat bahwa jejak sepatu B lebih dalam dibanding jejak sepatu A Yang kedua, luas permukaan sol sepatu A lebih luas dibanding luas sol sepatu B Ternyata, untuk orang dengan berat yang sama Semakin kecil luas permukaan sol sepatunya Maka jejak kaki yang ditinggalkan semakin dalam Jadi, pengertian tekanan zat padat yang akan kita pelajari adalah Perbandingan besar gaya dengan luas permukaan bidang pada zat padat Dari pengamatan di atas, dapat kita ketahui bahwa semakin kecil permukaan suatu benda Maka semakin besar tekanannya Jadi, bisa disimpulkan Luas permukaan berbanding terbalik dengan besar tekanan Sekarang, mari kita amati gambar yang kedua Perhatikan gajah Induk gajah beserta anak-anaknya Akankah sama bekas jejak induk gajah Dengan anaknya ketika melewati tanah yang becet Ternyata, kaki induk gajah Meskipun memiliki luas penampang yang lebih besar Ternyata akan meninggalkan jejak yang lebih dalam Hal ini terjadi karena Induk gajah memiliki berat yang besar dibandingkan berat anaknya Sehingga bisa dikatakan Berat suatu benda juga mempengaruhi tekanan suatu benda Berat benda merupakan sebuah gaya Jadi, tekanan juga tergantung dari gaya yang diberikan Di mana gaya atau berat berbanding lurus dengan tekanan Artinya, semakin berat benda Atau semakin besar gaya Akan semakin besar pula tekanannya Nah, dengan memperhatikan hal-hal yang sudah kita bahas tadi Melalui pengamatan kita bersama tadi Maka bisa diambil suatu kesimpulan Yang pertama Apabila gaya yang diberikan suatu benda Atau disini kita sebut dengan F Semakin besar Maka tekanannya yang dihasilkan juga semakin besar Yang kedua Semakin luas permukaan suatu benda Tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil Nah, tekanan yang dialami suatu benda Dapat dinyatakan dalam persamaan berikut P sama dengan F per A Di mana P adalah tekanan Satuannya ada Newton per meter kuadrat Atau Newton per meter persegi Yang disebut juga dengan satuan pascal atau PA Jadi, satu PA sama dengan Satu N per M kuadrat F sama dengan gaya Atau satuannya Newton Bisa juga satuan yang digunakan untuk gaya adalah Kilogram meter persekon kuadrat A adalah luas bidang tekan Yaitu meter persegi Besar gaya tekan benda sama dengan gaya berat benda Atau gaya tekan sama dengan gaya berat Ini dapat ditulis dengan rumus F sama dengan W sama dengan M kali G Dimana W adalah gaya berat Atau Newton Satuannya Atau juga bisa menggunakan satuan kilogram M per S kuadrat M-nya adalah masa benda Satuan yang dipakai adalah kilogram Sedang G adalah percepatan gravitasi Dengan satuan M per S kuadrat Konstanta atau bilangan tetapan untuk gravitasi adalah 9,8 M per S kuadrat Atau 10 M per S kuadrat Sehingga rumus yang pertama bisa ditulis dengan P sama dengan F per A Dimana F adalah M kali G per A Sekarang kita akan berlatih mengerjakan soal hitungan Yang pertama Sebuah kotak yang beratnya 500 N Dan luas alasnya 1 meter persegi Diletakkan di atas lantai Hitunglah tekanan yang diberikan kotak kepada lantai Kita tulis dulu di ketawi Di sini tadi dalam soal Beratnya 500 N Luas alasnya 1 meter persegi Pertanyaannya adalah Berapa tekanannya Kita tulis ke sini W sama dengan F adalah 500 N A nya tadi adalah ini 1 M persegi Kita tulis di sini 1 M persegi Kemudian yang ditanyakan adalah P atau tekanan Jawab Kita tulis rumusnya dulu P sama dengan F per A Kemudian kita masukkan angka yang sudah kita tulis di atas F masuk Atau gaya Adalah 500 N Sedangkan A atau alasnya Luas alas kotak adalah 1 meter persegi 500 dibagi 1 Sama dengan 500 N Per meter persegi Jadi tekanan Jadi tekanan yang diberikan Benda atau kotak tersebut ke lantai Adalah 500 N Per meter persegi Gampang bukan? Sekarang Kita akan coba lagi Satu soal berikutnya Yang nomor 2 Sebuah balok Kita tulis di ketawi dulu Masanya 100 gram A nya Adalah 2 meter persegi Dan G adalah 9,8 meter persekon kuadrat Soalnya yang ditanyakan Ada tekanan A atau A atau P Sekarang jawab Kita masukkan rumusnya P sama dengan F per A Dimana F nya adalah M kali G Kita masukkan M adalah 100 kilogram G nya 9,8 Dibagi dengan 2 100 kali 9,8 980 Kilogram Meter persekon Kuadrat Dibagi 2 meter persegi Atau Kilogram Meter Per sekon Kuadrat Kita tulis dengan Newton Sehingga 980 Newton Dibagi 2 meter Persegi Ada 490 Newton Per meter Per persegi Berikutnya Ada Contoh soal Yang ketiga Seseorang Yang beratnya 600 Newton Memakai Sepatang Maaf Sepasang Sepatu Luas Telapak Sepasang Sepatu Yang dapat Menyentuh Tanah Adalah 400 cm Berapa Tekanannya Dalam Kilopaskal Sepatu Tadi Terhadap Lantai Kita tulis Dulu Diketahui Berat Berat Sudah Kita ketahui Bersama Tadi Bahwa Berat Sama Dengan Gaya Gaya Berat Sama Dengan Gaya Tekan Sehingga Ditulis W Sama Dengan F Sama Saja Adalah 600 Newton Kemudian A Adalah 400 cm Persegi Padahal Satuan yang kita pakai Harus dalam Meter Persegi Sehingga Kita rubah 400 cm Persegi Ini Menjadi Meter Persegi Dari cm Menuju Ke Meter Dibagi Dengan 10 Ribu Atau Dikali Dengan 0,0001 Hasilnya Adalah 0,04 Meter Persegi Pertanyaannya Adalah P Dalam Satuan Kilopaskal Kita jawab Tulis rumus Dulu P P Sama Dengan F Per A Dimana F Adalah 600 Newton A Adalah 0,04 Meter Persegi Kita bagi Hasilnya Adalah 15.000 Newton Per Meter Persegi Gampang Sekali Bukan Berikutnya Latihan Soal Yang Keempat Oh iya Tadi Ditanyakan Dalam Kilopaskal 15.000 N Per M Kuadrat Sama Dengan 15.000 PA Dirubah Menjadi Kilo PA Sehingga Dibagi Dengan 1000 Hasilnya Adalah 15 Kilo Pas Soal Yang Keempat Sebuah Kubus Mempunyai Panjang Rusuk 8 cm Dan Masanya 0,4 Kilogram Tentukan Besar Tekanan Yang Diberikan Kubus Terhadap Lantai Kita Tulis Dulu Diketahui Karena Panjang Rusuk 8 cm Maka Luas Alas Adalah Rusuk Kali Rusuk 8 Kali 8 8 cm Kali 8 cm Sama Dengan 64 cm Per Segi Karena Ini Satuannya Masih Sentimeter Kita Rubah Dulu Menjadi Meter Dengan Mengalihkan 0,0001 Atau Membagi Dengan 10.000 Hasilnya Adalah 0,064 Meter Per Segi Sedangkan Tadi Diketahui Masanya Adalah 0,4 Kilogram Soal Soal Atau Tekanan Sekarang Kita Jawab Langkah Yang Pertama Adalah Menentukan Besar Gaya Tekan Yang Diberikan Oleh Kubus F M M Kali G M Nya Adalah 0,4 Kilogram Sedangkan G Atau Gaya Gravitasi Sudah Saya Jelaskan Di depan Bahwa Bilangan Atau Konstanta Untuk Gravitasi A Adalah 10 M Per S Kwadrat Jadi 0,4 Kali Maaf 0,4 Kali 10 M Per S Kwadrat Hasilnya Adalah 4 Kilogram M Per S Kwadrat Atau 4 Newton Sekarang Sudah Ketemu F Langkah Yang Kedua Adalah Menentukan Besar Tekanan Kubus Pada Lantai Kita Tulis Rumus P Sama Dengan F Per A Dimana F 4 Newton A 0,04 Meter Per Segit Hasilnya Adalah P 6 2,5 Newton Per Meter Per Segi Sudah Sekali Bukan Satu Lagi Contoh Soal Sebuah Balok Kayu Diletakkan Di Atas Lantai Panjang Dan Lebar Permukaan Balok Yang Persentuhan Dengan Lantai Adalah 16 cm Dan 5 cm Jika Tekanan Yang Ditimbulkan Balok Kayu Terhadap Lantai Besarnya 2000 PA Atau 2000 Paskal Berapakah Masa Balok Tersebut Yang Ditanyakan Adalah Masa Masanya Kita tulis Diketahui Dulu Diketahui P 16 L 5 cm Sehingga Luasnya Adalah Panjang Kali Lebar 16 cm Kali 5 cm Hasilnya Adalah 80 cm Kibit Maaf 80 cm Perse Persegi Karena Satuannya Masih cm Persegi Harus Kita Rubah Menjadi Meter Perse Persegi Dengan Cara Dikalikan 0,001 Meter Persegi Hasilnya Ada 0,008 Meter Persegi Sedangkan Tadi Disini Dari soal Diketahui PA Adalah Atau Tekanannya Adalah P 2000 PA Atau 2000 N Per M Kuadrat Pertanyaannya Adalah M Atau Masa Jalan Kita Tulis Rumusnya Dulu P P Sama Dengan F Per A Kita Cari F Dulu Dari Rumus Di Atas Kita Bisa Menulis Rumus F Yaitu F Sama Dengan P Kali A Sehingga 2000 N Per M Kuadrat Kali 0,008 Meter Per Segi Hasilnya Adalah 16 N Disini Satuan Yang kita Sama Yang sama Kita Corek Meter Per Segi Kita Corek Sehingga Tinggal 2000 N Kali 0,08 Hasilnya Adalah 6 N Nah Sudah Ketemu F Kita Tulis Rumus Untuk Mencari N F Sama Dengan W Sama Dengan M Kali G F Tadi Sudah Kita Cari Dan Sudah Ketemu 16 Masukkan Disini 16 Newton Sama Dengan M Ditanyakan Gaya Gravitasinya Adalah 10 M Per S Kuadrat Sehingga M Sama Dengan 16 Newton Yang Bisa Ditulis 16 Kilogram Meter Per Sekon Kuadrat Sedangkan Pembagiannya Adalah Ini Dibagi 10 M Per S Kuadrat Gaya Gravitasi Kita Corek Satuan Yang Sama Sehingga Tinggal 16 Kilogram Dibagi 10 Hasilnya Adalah 1 6 Kilogram Jadi Masa Balok Kayu Tersebut Adalah 1 6 Kilogram Gampang Sekali Bukan Hitungannya Selanjutnya Kita Akan Mengetahui Atau Mencari Tahu Penerapan Konsep Tekanan Padan Z Padat Ini Adalah Gambar Kapak Dan Pesel Kalian Bisa Lihat Bahwa Permukaan Ini Atau Yang Ini Dibuat Lebih Tipis Atau Lebih Kecil Dibandingkan Permukaan Yang Atas Sehingga Apa Dengan Luas Permukaan Yang Kecil Tekanan Yang Dihasilkan Akan Semakin Besar Sehingga Kapak Akan Mudah Digunakan Untuk Membelah Kayu Dan Peso Akan Lebih Mudah Digunakan Untuk Memotong Kemudian Penerapan Konsep Tekanan Padat Padat Yang Kedua Adalah Sepatu Salju Sepatu Salju Dibuat Dengan Luas Alas Yang Lebih Besar Sehingga Mampu Memperkecil Tekanan Berat Tubuhnya Pada Salju Atau Memperkecil Tekanan Berat Tubuh Pada Salju Hal Ini Akan Memudahkan Berjalan Di Atas Salju Bayangkan Kalau Sepatu Salju Dibuat 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 Dengan Tumit Yang Runcing Atau Permukaan Sal Sepatu Yang Lebih Kecil Apa Yang Terjadi Justru Mungkin Malah Sepatunya Akan Masuk Terprosok Lebih Daran Kedalam Salju Yang Akan Menyulitkan Untuk Berjah Berjalan Kemudian Yang Ketiga Talitas Pada Talitas Dibuat Lebih Lebar Tujuannya Apa Akan Memiliki Tekanan Yang Lebih Kecil Sehingga Tidak Membuat Sakit Punda Berikutnya Adalah Paku Dan Jarum Ujung Jarum Maupun Ujung Paku Dibuat Lebih Lancip Atau Permukaannya Diperkecil Supaya Memudahkan Untuk Memaku Dan Untuk Menjahit Kalian Bisa Bayangkan Seandainya Kita Memaku Tapi Pangkal Yang Lebih Lebar Ini Yang Kita Kenakan Pada Bidang Yang Akan Dipaku Apakah Yang Terjadi Tentunya Kita Akan Kesulitan Untuk Memaku Demikian Juga Waktu Kita Menjahit Misalnya Bagian Yang Permukanya Yang Lebih Luas Ini Bagian Pangkalnya Yang Kita Gunakan Jahit Justru Masak Malah Tidak Bisa Menembus Kain Yang Akan Kita Jahit Kemudian Pemanfaatan Tekanan Berikutnya Yaitu Pada Sepatu Sepak Bola Mengapa Sepatu Sepak Bola Atau Sepatu Sepatu Untuk Yang Dipakai Oleh Atlet Atlet Itu Cenderung Dibuat Tonjolan Tonjolan Di bagian Bawah Misalnya Atlet Lari Dan Pemain Sepak Bola Maka Sepatunya Ini Bawahnya Adalah Berbentuk Tonjolan Tonjolan Tujuannya Apa Untuk Memperbesar Gaya Tekan Terhadap Tanah Sudah Kita Kutai Bersama Tadi Bahwa Luas Permukaan Yang Kecil Akan Semakin Besar Gaya Tekan Tekannya Nah Untuk Para Atlet Dengan Gaya Tekan Pada Tanah Yang Lebih Besar Membuat Semakin Kokoh Berdiri Dan Akan Bisa Berlari Dengan Cepat Demikilah Pertemuan Kita Pada Pembelajaran Tekanan Hidrostatik Selamat Belajar Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajar Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran